Viral polisi bagi-bagi takjil sepi peminat jalanan jadi lengang tak ada yang antre. Takut ada razia? Viral polisi bagi-bagi takjil sepi peminat membuat jalanan menjadi lengang tak ada orang yang antre untuk takjil gratis. Biasanya, jika ada yang bagi-bagi takjil peminat langsung membludak. Namun yang terjadi kali ini justru sebaliknya. Begitu polisi datang untuk membagikan takjil, jalanan justru langsung berubah sepi. Usut punya usut, momen pembagian takjil tersebut sepi peminat karena dikira razia oleh para pengendara. Dalam video tampak belasan anggota polisi berseragam siap bagi-bagi bungkusan kresek warna putih yang ditata di atas meja. Diketahui, jajaran polisi itu ternyata berasal dari anggota Polres Baubau, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Saat bagi-bagi takjil, mereka mengenakan seragam polisi lengkap beserta rompi sat lantas. Alhasil tidak ada pengendara yang mau menepi untuk mengambil takjil gratis tersebut. Perekam sambil tertawa menduga para pengendara salah mengira para polisi hendak mengadakan razia. Ini rencana mau bagi-bagi takjil, tapi tidak ada yang mau lewat, orang kira sweeping ini, kata si perekam. Belum diketahui kapan peristiwa tersebut terjadi, namun dikutip dari situs resmi Humas, Polri, Go, ID sebelumnya Sat Intel Kam Polres Baubau juga berbagi kebahagiaan dengan membagikan takjil kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Diponegoro, Kota Baubau, Senin, 25 Maret 2024. Pada kesempatan tersebut, Kasat Intel Kam Polres Baubau AKP Laudemade bersama anggota Sat Intel Kam Polres Baubau membagikan takjil. Sebanyak 200 gelas minuman es buah dibagikan kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Diponegoro, Kota Baubau menjelang berbuka puasa. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.